Intro Halo Mr. Rasis, kabar mengejutkan datang dari artis Sandi Alia yang dikabarkan telah melayangkan gugatan perceraian terhadap sang suami. David Herbowo di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 11 April 2023 lalu. Pernikahan Sandi Alia dan David Herbowo harus berakhir usai 12 tahun bersama. Dari pernikahan itu mereka dikeraniai seorang anak usai penantian 9 tahun lamanya. Sayangnya rumah tangga yang selalu tampil harmonis itu harus berakhir dengan sebuah perceraian. Dalam gugatan perceraiannya pemirsa dikatakan oleh sang pengacara Sandi tak meminta harta gonokini dari David. Baik Sandi maupun David sebut juga tak akan menghadiri sidang cerai hingga ada putusan pengadilan. Baik-baik misalnya lara dan juga hak-hak itu dihasil bersama dan juga tidak ada yang nomornya pemersama atau pemuli-pemuli yang kita tunjukkan. Jadi insalusnya kemudian lancar karena dua-duanya juga sudah terpakat, juga tidak akan hadir ke pengadilan. Sampai dari mediris hakim tetap harus menjalankan pernya mediasi, kami akan coba sentuhkan pandang-pandang. Tapi intinya disidangkan kalau tidak, tayang kami tidak akan hadir lagi karena kami sudah sudah selesai selesai untuk melakukan mediasi. Karena selesai posisinya berbeda yang untuk melanjutkan buatan dan juga untuk datang ke mediasi. Semoga berbeda selesai mediasinya kami sudah punya. Kalau misalnya yang paling cukup dengan selesai mediasi, klien kami tidak akan hadir lagi ke pengadilan dan juga mungkin dari sinar kembali dari klien kami juga tidak akan hadir lagi ke pengadilan. Kalau terakhir itu sebelum lebaran komunisasinya hanya, ya kalau bisa, nanti mereka tidak perlu hadir lagi. Tapi kemarin sudah sempat-sempat hari lalu hubungi saya, selalu sempat-sempat kembali, jual-jual lagi kembali karena mungkin pesejuan nanti. Tapi intinya sama seperti apa yang disampaikan, mereka mau berkisah, mau bercerai secara baik-baik dan juga secara adil secara konsisten yang berlaku mereka akan ikuti semua akuran. Karena kita harus sepakat baik-baik. Artinya benar ya? Nggak ada. Itu belum dapat segera informasi itu tuh. Intinya mereka sudah rumah lagi dan juga sudah punya makhluk informasi dan sudah sepakat untuk berkisah secara baik. Senternal mereka antara keluarga sudah dilakukan, tapi keputusan yang terbaik antara mereka adalah yang bisa berkisah secara baik. Karena mereka sudah sepakat. Tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Baik mereka bersama, gondok ini, anak yang bersama. Dan juga mereka ingin berkisah secara baik, tidak memiliki suatu rakyat. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Tapi seperti saya bilang, bila memang nanti, sepertinya mediasi meminta mereka yang hadir, dengan adanya surat kuasa yang kita punya, tetap minta mereka hadir, insya Allah akan terjadi. Nah, apa yang saya kasih ya? Iya, nggak apa-apa. Nampung apa yang kejadiannya, tapi tidak ada yang dipermasalahkan. Semua yang kami, meskipun ini sekarang juga dipermasalahkan. Kan kalau misalnya ada yang suami bisa, atau kalau orangnya tidak dipermasalahkan, ya kan saya bilang, komunikasinya baik, kan? Enggak ada ribu-ribu, semua baik-baik. Pernah selesai dapat kita ngobrol orang yang ini gak ada ya namanya Yang ketiga dan juga ribu-ribu yang busspar tuh gak ada Semuanya kita ngobrol mereka kerjaannya baik Mungkin lebih kepada prinsip ataupun mungkin lebih kepada Ya internal mereka sih Kalau bicara prinsipan makanya kan juga Sudah... Ada alat pengagamnya juga gak ada Kalau di kita sih Mereka udah sepakat lagi Ini dateng ke tempat saya Sudah sepakat nih Ini udah mau Mungkin anak biasa sama Masalah yang lainnya apa yang kira-kira bisa Ya udah udah Hmm bagaimana nih pemisah rasis Apakah kesepakatan itu ada Atau hanya menjadi alasan semata Agar proses perceraian Cepat mendapatkan putusan Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Mereka 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 Mereka